Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain sudoku dengan judul Doubler Dash yang dibuat oleh Toadbyte. Jadi kita hari ini punya modifier sudoku ya. Dan saya sebenarnya sudah pernah sih bermain modifier sudoku sebelumnya di channel saya ini ya. Kemarin di seri saya Beauty Byte Street. Tapi saya belum pernah bermain di sudoku 9x9. Jadi saya sangat menantikan manget untuk bermain sudoku hari ini. Dan modifier sudoku hari ini adalah doubler ya. Jadi apa sih doubler ini? Jadi kita harus menempatkan 9 petak pada sudoku ini. Dan nantinya angka yang berada pada petak-petak tersebut, dia akan berubah gitu angkanya. Jadi contohnya kalau di puzzle ini, angka tersebut akan memiliki nilai 2 kali lipat dari angka aslinya. Wow. Walaupun terdengarnya peraturannya menakutkan ya. Tapi kalau di LMD, orang-orang yang telah menyelesaikan puzzle ini telah memberikan penilaian tingkat kesulitannya. Seharusnya menunjukkan bahwa puzzle ini cukup approachable gitu. Atau tidak terlalu sulit untuk dimainkan. Oke langsung saja lah kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan kasih sudoku berlaku. Tempatkan 9 petak doublers, 1 petak di setiap baris, kolom, dan kotak 3x3. Angka pada petak tersebut akan memiliki nilai 2 kali dari angka tersebut. Angka 1 sampai 9 harus muncul tepat 1 kali pada petak doublers. Setiap sangkar hanya bisa memuat maksimal 1 petak doublers. Angka sudoku di dalam sangkar tidak boleh berulang. Angka di dalam sangkar harus memiliki nilai yang berjumlah sesuai dengan total yang menunjukkan. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Contoh. Misalkan kita menempatkan petak doublersnya seperti ini. Jadi nantinya kita harus menempatkan petak doublers 1 pada setiap baris, 1 pada setiap kolom, dan 1 pada setiap kotak 3x3. Jadi nantinya bakal ada totalnya 9. Kemudian angka 1 sampai 9 harus muncul tepat 1 kali pada seluruh petak doublers ini. Jadi nantinya seluruh petak doublers tidak boleh ada angka yang berulang. Kemudian di sini ada contoh yang salah ya. Di sini kita tidak boleh memiliki petak doublers yang berulang gitu. Jadi di setiap sangkar hanya bisa terdapat 0, tidak ada petak doublers sama sekali, atau maksimal 1 petak doublers. Jadi nggak bisa muncul lebih dari 1 kali yang merupakan petak doublers. Oke, dan angka sudoku di dalam sangkar tidak boleh berulang ya. Jadi kita harus sedikit berhati-hati di sini. Apapun jenis angkanya ya, walaupun misalkan seperti ini. Ini merupakan angka yang normal, dan ini merupakan angka yang doubler. Itu tidak mungkin, karena itu merupakan angka sudoku yang sama gitu intinya. Jadi tidak boleh ada angka sudoku yang berulang pada setiap sangkar. Dan nantinya setiap sangkar ini berjumlah sesuai dengan total yang menunjukkan. Tapi angka yang berada pada petak doubler, dia harus memiliki nilai 2 kali lipat dari angka tersebut. Contoh. Misalkan untuk sangkar ini, dia bisa saja contohnya 4, 3, 2. Jadi, 4 di sini merupakan 4 kali 2 ya. Dia memiliki nilai 2 kali lipat dari angka selinnya, yaitu 8. Berarti 8 tambah 2 tambah 3 berjumlah 13. Atau kalau ya semua angkanya normal, ya berarti ya tinggal menjumlahkan angka sudoku saja ya. Berjumlah dengan total yang menunjukkan. Oke, itu adalah peraturannya. Mari kita langsung saja research timernya. Dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya, jadi... Pas pertama kali saya lihat puzzle-nya, saya sudah langsung tahu sih di mana kita bisa memulai puzzle-puzzle ini. Jadi kalau kita bisa lihat ya, di sangkar 18 dan 19 ini, aneh nggak sih sebenarnya? Jadi kita bisa bertanya apakah kita bisa tidak memiliki petak doubler gitu di salah satu petak ini contohnya. Kalau kita tidak bisa memiliki petak doubler, berapa sih maksimal jumlah angkanya yang bisa kita dapatkan? Pasti hanya bisa 17 dong. Karena maksimal kan 8 tambah 9 untuk perjumlah 17. Dan itu tidak akan bisa mencapai jumlah 18. Sama juga dengan 18 yang tersisa dan juga 19 di sini. Jadi minimal pasti harus ada 1 petak doubler yang muncul di sangkar 18. Oke, hanya bisa 1 juga ya. Karena maksimal hanya ada 1 petak doubler. Maka di sini ada petak doubler. Maka tidak bisa, kalau tidak bisa ada doubler yang berulang pada setiap kotak 3x3 dan setiap baris. Maka di sini tidak bisa ada doubler lagi. Dan sekarang sangkar 18 ini butuh minimal 1 petak doubler. Ini menjadi doubler. Dan sekarang kita bisa melakukan eliminasi karena tidak bisa berulang pada baris, kolom, atau kotak 3x3. Bagi kayak yang sama bisa kita telahkan untuk memutari grid di sini ya. Ini butuh 1 petak doubler. Maka ini semua tidak bisa petak doubler lagi. Dan kita bisa kembali lagi ke petak yang di awal tadi menempatkan petak doubler-nya. Dan kita langsung mendapatkan banyak sekali informasi. Jadi ya, sejauh ini tidak terlalu sulit puzzle-nya. Oke. Oke, mungkin kita coba cek dulu kali ya. Cek angka apa sih yang bisa muncul pada petak doubler yang berada pada sangkar 18 dan 19 ini. Karena dia pasti nggak bisa angka yang di bawah 5 nggak sih? 1, 2, 3, 4 nggak mungkin. Karena walaupun angka yang terbesar pun angka 4 gitu misalnya. 4 x 2 hanya bisa mendapatkan 8. Dan kita butuh 10 untuk mendapatkan 18. Itu berjumlah terlalu sedikit ya. Kalau nggak, kita bisa melihatnya dengan 4 tambah 9. 8 tambah 9 hanya bisa berjumlah 17. Dan itu tidak akan mencapai jumlah 18. Maka seluruh petak doubler ini hanya bisa dipilih dari angka 5 atau lebih. Oke. Coba kita cek satu-satu mungkin ya. Ya, kayak 9 di sini nggak mungkin ya. Kalau 9 di sini, dia sudah mendapatkan 18 ya. Maka kita butuh 0 di sini. Dan itu kan nggak mungkin pada sudoku. Oke, berarti ini bukan 9. Kalau dia... Kalau dia 5, dia 10 jumlahnya. Maka kita butuh 8 di sini. Kalau 6... 12, ya nggak mungkin 6 di sini ya. Kalau ada 6 di sini, kita butuh 6 juga di sini ya. Kita mendapatkan 12. Dan untuk mendapatkan jumlah 18, kita harus 6 juga. Dan 6-nya bakal berulang. Maka ini bukan 6. Kalau 7, dia harus 14. Maka kita butuh 4. Dan kalau 8, dia 16. Maka kita butuh 2 untuk mendapatkan jumlah 18. Maka seluruh sangkar 18... Ya, seluruh sangkar 18 hanya bisa dipilih dari angka 5, 7, 8 dan ditemani dengan angka 2, 4, 8 sesuai dengan partnernya tadi ya. Kita sudah cek. Dan ya... Karena angka yang berada pada petak doubler tidak boleh berulang. Maka seluruh petak ini akan memiliki salah satunya 5, salah satunya 7, salah satunya 8. Berarti seluruh petak doubler yang tersisa tidak bisa 5, 7, 8 lagi. Maka sekarang petak ini tidak bisa 5, 7, 8 lagi. Wow. Keren-keren. Oke, mungkin kita coba cek di sini ya. Kalau ini 6, dia 12. Maka kita butuh 7. Kalau 9, dia 18. Maka kita butuh 1. Jadi... Kayaknya masih mungkin nih opsinya. Oke. Oke, dimana lagi nih lanjutannya ya. Oke. Tiga petak ini berisi angka yang berbeda ya semuanya juga. Karena kita tahu tadi bahwa 5 akan memiliki partner dengan angka 8. 7 akan... Yang dimanapun angka 7 berada, dia akan memiliki partner dengan angka 4. Dan yang dimanapun angka 8 berada, dia akan memiliki partner dengan angka 2. Maka tiga petak ini harus berisi angka yang berbeda, karena tiga petak ini berisi angka yang berbeda juga. Tapi nggak terlalu menarik ya sepertinya. Mungkin belum ada deduksi yang bisa kita dapatkan dari tadi. Oke, ya, ya, ya. Ya, mungkin kita harus melihat sangkar sebelah sini kali ya lanjutannya. Ya. Kita tidak bisa menempatkan... Petak doubler yang berada pada kotak 4 kotak 3x3 ini ya. Dia pasti bakal berada... Sudah pasti bakal berada pada sangkar sebelah sini ya, semua petak doubler-nya. Karena kita butuh... Eee... Satu petak doubler pada setiap petak 3x3. Maka setiap sangkar sebelah sini memiliki satu petak doubler. Dan petak doubler yang ditempatkan pada sangkar sebelah sini... Nggak bisa memiliki angka 5 atau lebih nggak sih? Kalau dia memiliki angka 5... Ya, walaupun sekarang kita tahu ya 5-nya sudah ada di sini. Tapi secara umum kalau 5 atau lebih... Dia akan mendapatkan jumlah 10 tambah 1 tambah 2 gitu minimal banget. 5 kali 2 10 tambah 1 tambah 2 itu berjumlah 13. Dan itu sudah melebihi 11. Maka petak doubler yang berada pada petak 11 ini... Dia hanya bisa dipilih dari angka 1, 2, 3, 4. Tapi kita punya 4 sangkar di sini ya. Maka petak doubler yang berada pada seluruh box ini... Hanya bisa dipilih dari 1, 2, 3, 4. Dan karena petak doubler yang tidak bisa berulang... Maka semuanya harus berbeda. Salah satunya harus 1, salah satunya harus 2... Salah satunya harus 3, dan salah satunya harus 4. Maka kita butuh 1... Di box ini kita tahu ya petak doubler-nya bakal apa. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4. Sudah punya 5, 7, 8. Maka di box ini kita butuh 6 atau 9 petak doubler-nya. Angka yang tidak bisa muncul di sini harus muncul di sini. 6 atau 9-nya. Oke. Dan tidak bisa muncul di sangkar sih. Karena kalau dia muncul di sangkar... Dia minimal... Lihatnya dari segi yang terbesar aja deh. Kita walaupun di sangkar yang terbesarnya... Dan minimal-minimalnya... 6 kali 2 mendapatkan 12... Dan... Menjumlahkan 1 tambah 2 minimal banget. Itu sudah berjumlah... 15 gitu. Sudah melebihi sangkar-sangkar ini. Dan bakal... Bakal lebih parah kalau kita menempatkannya... Di seluruh sangkar ini. Maka ini tidak bisa berisi petak doubler lagi. Oke. Tidak terlalu menarik tapi ya. Oke. Apa nih? Trik yang tersembunyi pada puzzle ini. Sangkar-sangkar sebelah disini... Cukup menarik juga sih ya penempatannya. Karena dia bakal selalu bersebelahan... Dengan sangkar 2 petak ini ya. Dimana seluruh angkanya berbeda gitu. 5, 6, 7, 8. Yang saya coba pikirin... Apakah... Ya kayak sangkar-sangkar ini bisa menentukan... Bagaimana sih kita menempatkan angka 1, 2, 3, 4 ini gitu... Pada petak doubler-nya. Kalau petak doubler-nya 4 gitu pada sangkar 11. 4, 1, 2. Bentar, bentar, bentar. Ada yang aneh nih. Kayaknya saya dapet deh. Bener gak sih yang saya coba pikirin? Sebentar, saya mau ngecek. Ya, karena petak doubler itu... Dihitung 2 kali ya. Dari angka yang berada pada petak tersebut. Ya, ya, dapet-dapet. Wow. Kayaknya saya paham sih apa yang Todd Byte telah rancang gitu di puzzle ini. Dan ini bener-bener brilian banget kalau menurut saya. Oke, jadi kita harus memikirkan konsep dasarnya dari petak doubler ini ya. Sangkar 11 ini, kita bisa mengekspresikan penjumlahannya dengan seperti ini ya. Di mana kita menjumlahkan, contoh-contoh aja ya. Contoh misalkan petak doubler-nya di sini. Sangkar 11 ini bisa kita ekspresikan bahwa jumlah 11 didapatkan dari menjumlahkan 3 petak ini. ditambah dengan angka yang berada pada petak doubler. Karena kan petak doubler di sini dihitung 2 kali gitu ya. Untuk mendapatkan jumlah 11. Contoh, misalkan ini adalah 4, 1, dan 2 gitu. Untuk perjumlah 11. Ini 4-nya dihitung 2 kali. Jadi menjumlahkan 1, tambah 2, tambah 4, tambah 4 lagi untuk perjumlah 11. Berarti kita tahu di sini bahwa jumlah... jumlah awal ya. Atau jumlah asli deh. Jumlah asli dari 3 petak ini adalah... 11... dikurang angka pada petak doubler nggak sih? Contoh tadi ya. Karena kita tahu bahwa angka 4 dihitung 2 kali... dan itu menjumlahkan 3 petak ditambah angka 4 untuk berjumlah 11. Maka jumlah aslinya dari 3 petak ini adalah... 11 dikurang angka pada petak doubler gitu. 11 kurang 4, maka 3 petak ini berjumlah 7. Wow. Oke. Berarti... Sekarang kita tahu bahwa jumlah normal ya. Jumlah aslinya atau jumlah normal... dari 3 petak ini adalah 11 kurang angka pada petak doubler. Tapi kita bisa bertanya-pertanyaan bahwa... Apa sih jumlah minimal dari 5 petak ini gitu? Jumlah minimal dari 5 petak ini adalah 15 nggak sih? 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5... itu mencapai minimal 15. Tapi kita tahu tadi bahwa... Dimanapun angka 4-nya berada, kita mulai bertanya-pertanyaan seperti itu kali ya. Kalau angka 4-nya... Angka pada petak doubler yang merupakan 4... Jumlah aslinya dari 3 petak ini adalah 7 gitu. Maka... Kita tidak bisa menempatkan angka 4 yang petak doubler... Di sini, di sini, atau di sini. Karena kalau kita menempatkan angka 4 di sini... Kita tahu jumlah aslinya adalah 7... Dan... Kalau kita gabungin ya... 7... Tambah 7... Itu berjumlah 14... Dan tidak akan bisa mencapai jumlah minimal... Yaitu jumlahnya 15 tadi. Maka untuk mencapai kuota minimal... Kita harus menempatkan angka 4 di sini... Sehingga bisa mencapai jumlah minimal... 7... Tambah 8 untuk berjumlah 15. Dan harusnya logika tadi bisa kita ulangi lagi. Kalau angka 3 muncul pada petak 11 yang doubler... Maka 11 kurang 3 yaitu berjumlah 8. Jumlah aslinya adalah 8. Dan 8 tidak mungkin ditempatkan di 3 petak ini. Kalau 3 petak ini berjumlah 8... Tidak akan mencapai jumlah minimal. Ini hanya bisa mencapai 14. Maka... 3 hanya bisa ditempatkan di sini... Sehingga menjumlahkan 8 plus 7 berjumlah 15. 2 sekarang hanya bisa ditempatkan di sini ya. Kalau 2 di sini... Jumlah aslinya 9 ya. 9 tambah 5 hanya bisa mencapai 14. Maka dia bisa di sini. Maka yang terakhir angka satunya... Yang merupakan doubler harus di sini. Wow! Saya tidak paham sih. Ini konsepnya kalau menurut saya benar-benar berlian banget. Dengan menjumlahkan... Ya menggunakan properti... Mengekspresikan gitu ya. Jumlah dari... Penggunaan doubler ini... Dan menggunakan jumlah minimal dari 5 petak. Uff... Saya suka banget dengan adip segitu. Benar-benar berlian banget. Oke. Dan mungkin sekarang kita bisa melakukan eliminasi di sini. Ya kayak... 2 di sini... Membuat petak ini menjadi 1 tambah 5 ya. Itu berjumlah 6. Dan sekarang... Tadi kalau 2... 3 petak ini berjumlah... Aslinya 9. Maka kita butuh... Ya minimal 2 tambah 3 tambah 4. Artinya bisa ada angka 1 lagi. Oke. Berarti kalau ada 1 di sini... Maka sekarang ini harus 2 tambah 3. Dan sekarang kalau ada 1... Dia harus berjumlah 10 ya aslinya. Ya harus 1 tambah 4 tambah 5... Untuk mendapatkan 10. Harus minimal. Karena kita bisa 2 dan 3. 3 harus mendapatkan jumlahnya 8 ya aslinya. 3 petak ini. Kita sudah ada 3. Maka 8 kurang 3... Kita butuh 5 lagi. Maka... Tidak bisa 2 tambah 3... Atau 3 nya bakal berulang. Maka harus 1, 3, 4. Kalau 4... Kita butuh 7 ya. Maka harus 1, 2, 4. Oke. Nah sekarang di sini... Tidak bisa 1 tambah 7 lagi. Tidak bisa 2 tambah 6. Maka harus 3 tambah 5. Di sini... Tidak bisa 1 tambah 6. Tidak bisa 3 tambah 4. Maka hanya bisa 2 tambah 5... Untuk mendapatkan 7. Wow. Saya masih terkagum-kagum sih... Dengan konstruksi puzzle ini. Benar-benar pemilihan banget. Oke. Tapi ada 2 dan 5 di sini ya. Maka... Ya harusnya kita bisa menyelesaikan ini sih. Kalau ini bukan 2... Maka... Ini bukan 8 tadi partnernya ya. Kalau ini bukan... Tidak bisa 5 di sini... Maka harus 7... Dan ditemani dengan... Angka 4 tadi partnernya. Oke. Ini bukan 7... Dan... Ini bukan 4 ya. Ya dan ada 2 di sini... Membuat ini menjadi 8. Oke. Ini 8 dan 5. Oke masih oke. Sekarang ini menjadi 8. Dan ini menjadi yang 2. Nice. Oke. 2 menyelesaikan 2 dan 5 di sini. 5 menyelesaikan 5 dan 3. Oke. Ada lagi gak nih eliminasi sudoku yang bisa kita gunakan? 7 di baris ini hanya ada 1 tempat. 7 tidak bisa di sini. Oleh sudoku maka hanya bisa di sini. Oke. Kita kayaknya bisa memutari grid gak sih di sini. Angka 8 di kolom ini hanya bisa di sini. Ya petak ini ya. Petak ini. Bentar dulu deh. Tapi kita lihat mungkin dari yang... Ya kolom ini ya. Kolom ini... 8 di sini hanya bisa ditempatkan pada 1 tempat. Yaitu di sini. Ini faktornya benar-benar... Banyak logika simetris juga di sini ya. Luar biasa banget. Oke. Tapi di kolom ini kita butuh 6 dan 9. Maka yang tersisa di box ini adalah 3 dan 4. Yang bisa kita tempatkan. Dari sini kita butuh 6 dan 9. Oke. Di sini kita butuh 1 dan 9. Enggak. 1 dan 3. Eh. Yang bisa kita selesaikan. Oke. Kolom ini kita butuh... 6, 7, 9 ya. Oke. Tapi baris ini juga kita butuh 6, 7, 9. Oh ya. Dan ini membentuk triple ya di sini. Jika petak ini hanya bisa dipilih dari yang 6, 7, 9. Maka yang petak-petak yang tersisa harus berisi 1, 2, 4. Maka ini bukan 7 lagi. Ini menjadi 1. Ini menjadi 24 yang bisa kita selesaikan. 1 juga menetik ke atas. Dan tadi ini harus 9 ya. Harus 18 tambah 1 untuk perjumlah 19. Nice. Oke. Berarti kita tahu ya sekarang di petak dabbler yang berada pada box ini apa. Kita sudah punya 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Maka yang tersisa adalah yang petak dabbler di sini adalah 6. Oke. Box ini butuh 1 dan 4 yang bisa kita selesaikan. Bait ke atas. Melesaikan 3 dan 2 di sini. 9 sekarang di baris ini ya. 9 hanya bisa di sini. Oke. Dan kita punya posisi seperti ini. Oke. Berarti selanjutnya kita harus memikirkan sangkar di sini ya. Atau mungkin ada sedikit sudoku yang membantu. Nggak ada sih karena kosong ya. Semua seluruh petak ini tidak melihat satu sama lain gitu. Jadi belum banyak sudoku yang bisa membantu. Oke. Mungkin kita... Ya. Kita catat aja lah ya. Kayaknya bakal menarik sih kalau kita mencatat informasinya. Oke. Di baris ini kita hanya bisa mendapatkan minimal... Eh kok mendapatkan minimal sih? Hanya bisa dipilih dari angka 5, 6, 9, dan 7. Kolom ini hanya bisa dipilih dari angka 5, 6, 8, 9. Baris ini kolom ini hanya bisa dipilih dari angka 5, 6, 7, 8. Baris ini hanya bisa dipilih dari angka 6, 7, 9, dan 8. Dan ya kayaknya disini banyak logika-logika minimal deh sepertinya. Karena sekarang kita bisa lihat disini ya. Minimalnya adalah 5 tambah 6 tambah 1 disini untuk berjumlah... 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 Maka petak ini hanya bisa dipilih dari angka 1 atau 2. 5 tambah 6 berjumlah 11 minimal. Kalau ini 3, maka... Kita berjumlah 11 tambah 3 untuk berjumlah 14. Maka itu terlalu banyak. Kalau nggak ini disini aja sih kita bisa melihatnya lebih simple ya. Disini ada 5 tambah 6 minimal. Maka harus ada 1 disini untuk berjumlah 12 minimal banget. 5 tambah 6 tambah 1. Oke, 5, 6, 1 disini. Membuat petak ini menjadi 2. Dan ya sekarang kita tahu ini menjadi minimal juga. 5 tambah 6. Nah, ini bukan 5 tadi ya. Dan ya disini juga minimal lagi sekarang ya. Ya di seluruh petak ini banyak banget logika minimal nih. Dan di sangkar ini sekarang minimalnya adalah 3 tambah 5 tambah 6. Berjumlah 14. Maka harus semuanya minimal. Dan kita tahu penempatannya seperti apa. 5 nya tidak bisa disini soalnya. 5 menyelesaikan 6 dan 5 disini. 6 menit ke samping. Baris ini butuh 7. 6 menyelesaikan 6 dan 7. Kolom ini butuh 8. Oke, ini bukan 5. Kolom ini angka 8 nya yang bisa ditempatkan disini. Terima kasih disini oleh sudoku. Oke, ada 6. Menyelesaikan 6 dan 7. Ini bukan 6 atau 7 lagi. Oke, mungkin ada sudoku kali ya. Bantu disini. Oke, ini bukan 6 atau 7 lagi. 1 dan 5 membuat petak ini menjadi 4. Dan 4 bukan petak doubler ya. Dia harus, yang doubler disini adalah angka 1. Maka ini bukan 4. 4 dan 3 membuat petak ini menjadi 2. Dan 2 disini adalah petak yang doubler. Angka yang tersisa tidak bisa ada doubler lagi. Oke, ini bukan 6. Kolom ini butuh 7, 8, 9. Ada naked single disini. Tidak bisa 8 atau 9. Nah, 8 nya juga bisa ditempatkan ya. 8 dan 9 disini. Membuat petak ini menjadi 6. Dan yang bisa kita selesaikan 6 dan 9 disini. Kita pencil mark aja lah ya. Kita butuh 1 dan 5 disini. Disini butuh 2 dan 3 yang bisa kita selesaikan. Lihat ke atas. Disini 7, 9, dan 2. Oke, disini butuh 1. Tidak, bukan 1. 9, 7, dan 3. Ini bukan 3. Ini bukan 9. Ini bukan 9. Ini bukan 2. Ya, ada deadly pattern disini ya. Yang nanti kita mungkin bisa selesaikan dengan penggunaan petak doubler disini. Oke, tapi 6 tidak bisa disini ya oleh sudoku lagi. Dan 6 tidak bisa disini oleh sudoku. Oke, berarti kita tahu ini merupakan yang petak doubler. Yang 6. Oke, ini semua tidak bisa petak doubler lagi sekarang. Maka kita tahu ini merupakan yang petak doubler. Dan angka 1 yang muncul di petak doubler di sakar ini. Oke, kita bisa mencahkan 1 dan 5 disini. Ups, salah. Salah pencil mark. Aduh, sorry, sorry, sorry. Tadi ada salah pencil mark ya sepertinya. Oke, nggak berpengaruh banget sih. Disini saya belum pencil mark sampai posisi disini. Jadi masih aman sampai sini. Oke, tapi 6 masih sama ya. Tidak bisa disini lagi. Tadi oleh sudoku. Makanya bisa disini. Oke, dan ini merupakan petak doubler. Ini tidak bisa doubler lagi. Dan ini merupakan yang petak doubler 1. Ini menjadi 5. Dan disini yang benar apa nih? 1 dan 9. Yang sekarang kita bisa selesaikan. Oke, nice. 9 dan 8. Ini butuh 2 dan 3. 3 dan 4. Kita butuh 5 dan 7. Nah, disini butuh 8 dan 4. Oke. Oh, ini bukan petak doubler lagi ya. Maka tidak bisa 3 disini. Dan tidak bisa 4 disini. Dan sekarang 4 menerima kesini. Maka ini menjadi yang petak doubler. Dan ini bukan doubler. Ini bukan doubler. Dan ini merupakan yang doubler dan yang 3. Oke. Dan yang tersisa adalah sudoku. 1 disini menerima kesamping. 1 dan 2. 1 dan 4 disini. 2, 7, 9. 2, 7, 9. 9, 3, dan 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk doubler dash. Puzzle-nya benar-benar sangat brilian banget sih kalau menurut saya. Saya benar-benar terkagum-kagum dengan konstruksi dari puzzle ini. Dari awal hingga akhir masih terus muncul gitu. Logika-logika yang sangat brilian. Dan di awal tadi kita bisa memutari grid ya. Mendapatkan 4 petak doubler langsung. Kemudian tadi ada logika minimum ya. Dimana kita bisa menempatkan petak dabbler-nya ini. Sedemikian sehingga mencapai jumlah minimum 15. Itu konsepnya sangat brilian banget kalau menurut saya. Dan di akhir pun masih timbul logika-logika yang sangat menarik banget. Kayak kalkulasi minimum disini semua. Menyelesaikan 5 dan 6. Dan 1, 2, 3 minimum. Dan di akhir pun ada eliminasi petak dabbler ya. Kalau kita menempatkan petak dabbler kita bisa melakukan eliminasi. Seperti disini tidak bisa 3 lagi dan tidak bisa 4. Karena tidak bisa menjadi petak dabbler juga disitu. Wow. Benar-benar puzzle dengan konstruksi yang sangat brilian banget. Luar biasa. Oke terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.